Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kota Baru menggelar rapat koordinasi dengan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 serta sejumlah komponen masyarakat. Ini berupaikan bagian dari upaya pengawasan terhadap proses pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang saat ini sedang berjalan. Dalam proses pendaftaran Partai Politik sendiri ada berbagai persoalan yang berpotensi muncul, salah satunya terkait dengan kegandaan anggota Partai Politik. Terkait itu, pengurus Partai Politik pun diingatkan agar berhati-hati karena apabila ada persyaratan yang tidak terpenuhi dalam satu provinsi, bakal dipastikan parpol tidak akan lolos verifikasi. Yang berpotensi adalah soal kegandaan, jadi ada keanggotaan Partai Politik yang memiliki dua keanggotaan. Jadi ada Partai Politik A dia masuk mengurus, kemudian di Partai Politik B juga dia masuk mengurus. Terus nanti, KPU melakukan klasifikasi secara langsung kepada yang bersangkutan, kemudian mana yang dipilih oleh yang bersangkutan. Sementara itu ada 23 partai politik di Kabupaten Kota Baru yang mendaftar sebagai calon peserta pemilu 2024, baik parpol lama maupun baru. Melalui rapat koordinasi ini, partai politik diharapkan lebih siap menghadapi tahapan perbaikan dokumen persyaratan sehingga proses verifikasi baik administrasi maupun faktual berjalan lancar.